Selamat siang, saat ini saya mengikuti pelatihan untuk dapid dan jurnalistik yang diadakan oleh Radar Mojokerto Ada pun tempatnya ada di Desa Jampirogo, Kecamatan Soko Pertama kami disambut oleh Bapak Satpam Setelahnya kami diarahkan untuk masuk melalui pintu utama yang disediakan Di tempat yang sudah ditentukan, peserta melakukan registrasi Sesuai dengan nama, alamat, dan asal sekolah Masing-masing peserta mendapatkan satu paket yang berisi satu koran jawapos hari ini Kemudian bahan atau materi pelajaran Serta satu paket snek Kemudian peserta menempati tempat yang sudah disediakan Sekedar diketahui bahwa pelatihan tahap pertama ini terdiri dari 20 sekolah Dimana masing-masing sekolah mengirimkan satu guru dan satu murid Jadi untuk angkatan pertama ini sebanyak 40 orang Ada pun tahap kedua akan diadakan tanggal 14 Februari tahun 2022 atau hari Senin mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Selamat menonton! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh disampaikan oleh Bapak Hai menyerahkan pengalamannya hai 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 saya bisa ditangkap kita sederhana pokoknya sekian-sekian nah itu salah satu jenis cerita langsung cerita fast berapa besar efeknya mungkin lima tahun ini tentang kertas dengan yang digitalin satu yang kedua barangkali untuk siswa-siswa saya ingin tahu sebagai inspirasi kalau misalkan mau jadi seorang jurnalistik atau wartawan atau apa apa yang harus di mumpuni lah paling tidak terima kasih orang-orang lokal sudah mati suri karena adanya digital kami justru tunggu dan karena kami juga lagi menggunakan platform digital jadi orang kami di Mojokotor ini mungkin satu-satu yang lokal yang masih eksis dan masih tunggu di Mojokotor terima kasih tapi juga tidak itu adalah cabang dari tutup grafi dokumennya tutup grafi adalah rekaman visual yang dihasilkan oleh sebuah alat dan bernama kamera next jadi manusia yang melakukan jatuh rekaman visual disini namakan fotografer siapapun adik-adik semuanya jika melakukan pergiatan petugas di Yogyakarta ini karupsi burung-burung tahun 2010 yang dikatakan untuk jurnalistik jika dilengkapi dengan person apalagi person person ada apa yang saya harus dihatikan ternyata mereka para relawan sudah menyambang untuk defekuansi lansia yang ada di bagian semua enggak karena ini terjadi yang terjadi ini ini masing-masing di perjalanan untuk dalam perjalanan sehingga pemerintah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton